Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan roti sumbu Halo para sahabat pencinta batu akik dan batu permata Dimanapun sahabat berada Semoga kita semua selalu dalam keberkahan, kebaikan, sehat lahir dan mati Serta banyak menikmati sahabat ya Oke di kesempatan video kali ini Roti sumbu akan membuat cincin batok kelapa ya Untuk jenis batunya disini Kalau menurut pemiliknya ini jambrut ya Tapi roti sumbu lebih condong ke bioksit Tapi apapun itu ya Yang jelas hari ini kita akan membuat rincin-cin batok kelapa Untuk dua batu ini ya Yang satu berbentuk kotak Yang satu lagi berbentuk seperti biasa ya Mirip-mirip kobocon Oke bagaimana prosesnya ya Sebelum kita lanjut Videonya seperti biasa ya Bantu channel roti sumbu agar lebih berkembang Dengan mengetik like Bantu pula di share sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa ya komentarnya Dan untuk sahabat yang baru bergabung Atau baru menemukan channel roti sumbu ini Roti sumbu mengucapkan Selamat bergabung Dan jangan lupa ya Jika belum menekan tombol subscribe ya Yang berwarna merah Jangan ragu-ragu ya Silahkan tekan saja tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk Tekan pula Tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru Dari roti sumbu Oke Batunya seperti ini Langsung saja kita proses ya Untuk rincin-cin batok kelapanya Sekidol Oke sahabat Langkah pertama Disini sudah roti sumbu sediakan ya Batok kelapa ya Batok kelapa bukas Kemudian selanjutnya kita hamplas ya Bagian luarnya Lanjut Oke sahabat Nah setelah kita hamplas Seperti ini batok kelapanya Kemudian disini sudah roti sumbu sediakan cetakannya ya Kita hamal saja Atau kita cetak saja langsung disini Kita buat seperti ini sahabat ya Seperti ini Kita cetak semua Oke sahabat Oke sahabat Nah setelah kita cetak seperti ini ya Selanjutnya kita potong satu persatu ya Sesuai dengan ukuran kartris Selanjutnya kita potong terlebih dahulu SampaiUNFX SampaiunFX Selanjutnya kita catap HakaunFX Sampaiun tbsp SampaiunFX Oke sahabat roti sembuh Nah setelah kita potong-potong menjadi seperti ini ya selanjutnya kita bor sesuai dengan ukuran lubang jari lanjut Oke sahabat Nah setelah kita bor hasilnya menjadi seperti ini selanjutnya kita hamplas ya untuk bagian samping-samping bagian dalam dan luarnya ya lanjut saja kita hamplas Oke sahabat ya kita buat menjadi seperti ini Oke sahabat roti sembuh tadi sudah kita proses ya untuk batok kelapanya kita buat seperti ini dan langsung saja kita pasang ya kita pilih-pilih mana yang bagus ya batoknya Nah ini agak-agak tebal kita taruh di tengah seperti ini ya kita akan membuat dua cincin batok kelapa nih untuk jenis batu biok atau batu jambrut ya Oke seperti ini kita tempel satu persatu sahabat ya agar tampilannya lebih menarik dan bagus sekali Oke sahabat Nah setelah kita tempel-tempel kita pasang kita bentuk seperti ini ya selanjutnya kita hamplas sahabat proses penghamplasannya ya cukup mudah ya hanya dengan alat sederhana seperti ini selanjutnya kita bentuk saja ya Oke sahabat roti sembuh nah di hamplasnya kita buat seperti ini terlebih dahulu ya dan berikutnya setelah kita buat di penghamplasan bentuknya menjadi seperti ini kemudian dalamnya ini kita berikan ini ya kita berikan bubuk dari batok kelapa ya nah ini bubuk batok kelapa sahabat nah kita taruh di dalamnya seperti ini tipis-tipis saja ya jangan terlalu tebal agak nanti untuk perapihannya tidak membuat kita jadi sulit ya karena kita akan berikan lem disini agar menempel kita isi semua sahabat oke sahabat roti sembuh nah ini dalamnya sudah kita isi semua ya dengan bubuk dari batok kelapa oke terlihat ya di kamera kemudian selanjutnya disini sudah roti sembuh sediakan dua kepingan dari batok kelapa ya ini untuk tatakan tempat batunya kita buat seperti apa nah ini untuk kita cetak seperti ini ya kita cetak menggunakan pintil sahabat seperti ini oke terlihat di kamera selanjutnya kita bor sahabat oke sahabat langsung saja kita bor ya untuk dua kotak ini ya kita tinggal kotak satu lagi ke botong atau bentuk akit biasa ya oke sahabat roti sembuh nah ini hasil pengeboran nya kita buat seperti ini ya nah selanjutnya kita hamplas kita bentuk disini ya selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat roti sembuh nah kita buat menjadi seperti ini ya oke sahabat untuk tempat batunya kita buat seperti ini ya kemudian kita pasang saja ya cari posisi yang bagus yang sesuai ya agar tidak miring dan hasilnya seimbang atau rapi jika sudah pas seperti ini posisinya bagus selanjutnya kita berikan lem seperti ini ya seperti ini sahabat oke setelah menempel seperti ini ya sahabat nah kemudian kita berikan ini lilitan kawat tembaga nah seperti ini sahabat kita berikan lilitan kawat tembaga kita lem ya kita lem ya jika posisinya tidak sesuai oke sahabat nah ini lilitan kawat tembaga nya sudah kita pasang ya oke terlihat di kamera mohon maaf ya agak-agak burung di kameranya selanjutnya kita bentuk disini ya sesuai dengan ukuran dari batok lapanya oke sahabat ya untuk pembentukannya sudah selesai kita bentuk seperti ini kemudian untuk ukuran lubang jarinya ya ini ring 9 dan ini ring 8 oke langsung saja kita bor ya sesuai dengan ukuran lubang jari yang dipesan oke sahabat roti sumbu ya jangan lupa untuk subscribe dan tekan pula tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari roti sumbu oke ya ini untuk proses pembentukan pengembaraannya sudah selesai kemudian kita lanjut ke tahap akhir ya untuk tahap akhir kita menggunakan hamplus ya dan untuk hamplus pertama kita gunakan hamplus grid 120 nah hamplus 120 ini agak lebih kasar kita gosok-gosok bagian luar dan bagian dalamnya ya dari batok lapai ini mantap sekali ya itu motornya mantep oke setelah selesai di hamplus grid 120 kemudian kita lanjut lagi ke hamplus berikutnya yang agak lebih halus sedikit nah ini terlihat di kamera nah halus halus pokoknya aduh udah agak kepanasan nih jadi kecerok dan ini asli grid 400 ya ini karena tidak tertulis jadi kita tulis menggunakan spidol nah seperti ini ini hamplus grid 400 dan hamplus terakhir kita gunakan adalah hamplus yang lebih halus lagi yaitu hamplus grid 1500 nah ini lebih halus yang kita kombinasikan dengan ini dengan crot-crot-crot nah kita isi seperti ini nanti kita poles-poles dan kita gosok batok lapanya bagaimana hasilnya ya kita saksikan bersama-sama ya dan silahkan dicoba di rumah pasti mengkilap kita lanjut cek kita oke sahabat roti sumbu nah ini untuk apa untuk kering batok lapanya sudah selesai kita buat mengkilap seperti ini ya hanya cukup dengan alat ini saja alat-alat sederhana ini nah ini sudah mencapai di hamplus akhir yaitu hamplus grid 1500 yang kita tambah dengan ini ya mungkin sahabat tahu ini jenisnya apa oke berikutnya langsung saja kita pasang untuk batu akitnya ya ini ini diopak jambutlah roti sumbu nggak paham oke kita cari posisi yang enak yang sesuai ya kita pasang seperti ini oke sahabat roti sumbu kita lihat ya hasilnya seperti ini untuk batu jenis giok atau jambrut roti sumbu nggak tahu ya hanya dengan menggunakan alat sederhana akhirnya dua ring cincin batok kelapa ini sudah terbuat ya oke sahabat roti sumbu cukup sekian video dari roti sumbu semoga video ini menginspirasi menambah semangat dan jangan lupa ya untuk memberikan subscribe nah ini sudah komat untuk ajan asal hehehe oke cukup sekian video dari roti sumbu dan salam satu hobi salam berjumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih